Kepala Kejaksaan Negeri Sambas Ihwan Effendi memimpin surah terima jabatan. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Jabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dari Jumgredi Usman kepada Dodi Aryudho dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dari Dodi Aryudho kepada Amiruddin. Diaulah utama Kejaksaan Negeri Sambas, Kamis 17 September. Acara pelantikan dan surah tiramai ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Dalam sambutannya, Ihwan Effendi mengatakan mutasi di lingkungan kejaksaan merupakan suatu hal yang biasa dan penting karena sebagai penyegaran. Mutasi ini juga dimaknai sebagai sarana untuk menggali atau memperluas wawasan. Ihwan berharap, pejabat yang dilantik segera bisa menyusahkan diri di tempat kerja yang baru sesuai tuk foksi yang dibebankan. Mutasi di kejaksaan RPN ini merupakan suatu hal yang sudah damat dan ini penting sekali karena putuk penyegaran dari masing-masing pejabat yang meneliti salah satu pejabat. Mutasi ini perlu juga dimaknai sebagai sarana bagi kita semua, Keputangan khususnya yang dikembangkan kejabat yang dibebankan. Keputangan ini menjadi sarana untuk menggali dan memperluas wawasan. Karena saya yakin di setiap penempatan tugas selalu ada karakteristik tersendiri dari daerah yang bisa putar. Kemungkinan ini juga kasus-kasus mungkin juga dipengaruhi dari tempat kita berbasis. Yang artinya kasus di satu tempat dan tempat lain dimungkinkan ada perbedaan daripada sebut. Saya berharap segera bisa menyesuaikan diri di partitas yang baru, segera pelajari kupuksi, kursi yang menjadi rupanya saudara, apa saja kupuksi dan kursi yang harus diterangkan, dan pertemangan nanti saudara-saudara dan musuh saat ini untuk mendapatkan kejabat. Kepada media, Kajari Sampas Ihwan Effendi mengatakan harapannya agar pejabat baru memiliki semangat, kekuatan, dan hal-hal yang bersifat baru untuk dicidikan dasar dan modal dalam pelaksanaan tugas khususnya di seksi pidana khusus. Sehingga berjalan baik dan pengungkapan kasus lebih ditingkatkan dalam upaya menyelamatkan uang negara. Harapan saya tentunya dengan adanya pejabat baru, ada semangat baru, ada kekuatan baru, ada hal-hal yang sepatnya baru untuk dijadikan dasar dan modal dalam pelaksanaan tugas dia nanti di bidang khusus. Sehingga tugas-tugas dan hal-hal pekerjaan di Bitsus bisa dilaksanakan dengan baik, pengungkapan kasus bisa meningkat, dan pada intinya Bitsus diharapkan bisa menjadikan bidangnya yang dipimpin oleh kasus khusus yang lebih ditingkat, untuk bisa lebih menyelamatkan keuangan negara. Itu yang terutama. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat Dodi Ariyudo mengatakan, dalam waktu dekat ini masih akan melihat situasi kantor. Dia juga akan mempelajari apa saja kegiatan yang sudah terjadwal di tahun 2020 ini, serta siap menerima arahan dari pimpinan akan konsen dalam penanganan tindak pidana korupsi. Saya sebagai Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat akan melanjutkan estafik kepemimpinan dari Kepala Cabang yang terdahulu. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan melihat situasi kantor dulu, karena terus terang SDM di Pemangkat ini sekarang sudah banyak berkurang. Mungkin kita perlu memaksimalkan tenaga SDM yang telah ada. Selanjutnya target-target yang akan dilaksanakan di kemudian bulan harinya, mengingat di tahun 2020 ini sekarang sudah berada di posisi di bulan September, sudah di akhir tahun. Kami akan pelajari apa saja kegiatan-kegiatan yang memang sudah terjadwal sebelumnya, yang memang belum terjadwal akan kami dilaksanakan. Lepas itu selanjutnya kita akan konsen tentang penanganan tindak pidana korupsi, karena itu katensi dari pimpinan juga. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Amiruddin mengatakan, jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, terutama terkait dengan tugasnya untuk memerangi tindak pidana korupsi. Jabatan yang diberikan kepada saya ini adalah amanah yang harus saya bertanggungjawabkan. Baik Raja Tuhan, pada pimpin, pada masyarakat. Nah ini, jabatan ini sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, khususnya yang sudah diserahkan oleh Kepala Dodi kepada saya. Ya, tentu sudah ada pekerjaan yang terlebih dahulu sudah dilaksanakan, yang akan saya akan lanjutkan. Insya Allah, jika bisa ini akan saya tingkatkan, karena sudah menjadi apa yang dikatakan oleh kaca pejari tadi adalah atensi dari pimpinan. Nah, kemudian ada beberapa perkara yang mesti akan kita tindak lanjutkan untuk waktu yang dekat ini. Sudah ada yang akan kita nanti, insya Allah akan kita tingkatkan ke pendidikan. Berdasarkan pantauan di lapangan, para pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri Sambas memberikan selamat kepada kasih Pitsus yang baru Amiruddin. Dan Dodi Arya Yudho yang sebelumnya menjabat kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Sambas, kini dipromosikan menjadi kaca pejari pemangkat. Dan Jumri Adiyo Suman yang sebelumnya menjabat kaca pejari pemangkat, dipromosikan menjadi kasih barang bukti di Kejaksaan Negeri Pontianak. CSN TV mandahkannya.